assalamualaikum halo makhluk hidup semuanya dan lu balik lagi di channel epigaming channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada dan di video kali ini nih gua akan lanjutin lagi untuk main game pocket incomingnya lagi temen-temen dan oh iya gua mau ingetin lagi buat kalian kali aja kalian ada yang nggak nge atau belum tahu tentang gift code terbaru yang dikasih sama pihak dari pocket incomingnya temen-temen jadi kalian bisa cek sendiri aja di mail sistem gini ini apa nih gua klaim dulu deh oke gua klaim eh dia adanya di notice kalian pencet yang yang ini kalau nggak salah deh bener tulisannya kompensasi bukan yang ini ya kalau ini kan yang kemarin nih kalian kan dapet ini dapet ini ya ini yang kemarin nah ini tuh yang terbaru temen-temen di compensation isi apaan sih gua ngomong isinya lu baca emang kalau lu klaim cuman dapet 50 diamond tapi lu baca pesannya itu ada gift code gift code nya adalah nih dia nih nih drawax gift isinya apa isinya adalah 10 tiket untuk gacha coy itu gila banget sih game sumpah baik banget keterlaluan baik cuy dan gua langsung pengen gacha aja deh tapi ntar ini gua ambilin Nadia dulu nih apaan dah klaim aja deh klaim oke ini apaan sih nih open to randomly get a pokemon of rarita serius coy open to random randomly get a pokemon of oke ini bukan shard ya master pokemon pack nama judulnya tuh master pokemon pack ini udah pasti dapet pokemon cuy wah gila wah gila ini game baik banget ini jujur ya ini game baik banget secara item sih menurut gua dia tuh baik banget cuy wah gila di update wah gila wah gila oh di hari terakhir nanti dapet lagi ya master pokemon random pack ya jadi yang pokemon random gitu wah gila sih sumpah nih baik banget cuy ini apaan lagi yang ada titik merah nih ini apaan nih apaan nih oh inian ya ah ini gua gatau nih yang mana yang worth it kudu dibeli teh gua bingung anjir yang mana yang dibeli ini kartu bintang plus apa wajib dibeli apa enggak ini beli apa enggak gua bingung ya ini mana yang wajib dibeli dari limited sale tapi gapapa masih lama masih 7 hari lagi jadi kalem gua pengen gacha tapi gua buka isi tas dulu oke ini kita jual dulu deh oke ini sumpah ini gua masih bingung ini ngambil apa serius gua ngambil maltres eh gua ngambil zapdos ini gua bisa langsung kombin si zapdos gua ngambil arti kuno anjir gua kemarin sempet diomelin tuh arti kuno bang bukan arti kuno mulut gua kebiasaan cong jadi biarin aja lah salah juga gak usah dikoreksi lah suicunnya oh suicunnya jauh entei paling gua pengen nabung sih ke maltres ya tapi maltres gua jauh banget cuy baru tiga paling ke zapdos sih paling gua ngambil zapdos untuk ngekombin zapdos fix gua ambil zapdos aja gua ambil zapdos yes iphone zapdos kok cuman satu oh maksimal dong aduh gimana sih dasar bebek iya zapdos dapet zapdos nanti nih gua gacha dapet zapdos gua tonjok lho ya gak rena ngeselin banget sih oke gua gacha deh gua gacha tapi ini koin dulu bentar deh pake yang gratis uh dapet apa oke gua ente ya jadi spare kok beda ya gak apa-apa pake yang koin dulu ah jelek banget koinnya cuy axew, gutsly, dan juga dapet ralt wah ini sih hoki coy eh flebeo flebeo hoki coy dari sini dapet tiga shard es wah gua buka kesini nih ini auto hoki coy yah apaan tuh setun ah gua udah gak seneng dah awalnya udah dapet setun busuk ini mah beneran dah ini yang nickname-nya happy gaming busuk banget parah mendingan yang di server sebelahnya lagi anjir hoki gua gacha nya gila wah ini setun gua bau-bau gak bener nih setun siapa ya coy setun agron kah aron kalo gak sih onyx lagi sih siapa ya coy banyak yang bilang ini overpower natura docil itu bagus dan value individualnya ini juga lumayan bagus di physical defense dan juga sp defensenya kenceng banget ini emang udah cocok banget buat tipe-tipe tanker dan kebetulan ini tuh tipenya tanker temen-temen si aron nih aron nanti berubah jadi agron deh kalo gak salah oke oke cuman satu ya oke oke cuman satu karakter S yang bisa gua dapetin dari 10 tiket gratis ya ini coba gua baca dulu deh si agron atau si aron nih skillnya apa sih kata aja sih banyak yang bilang bagus ya coba kita baca dulu ini deh nih si agron nih uh value nya sih 530 doang sih gak gitu gede ya kalem give a steel shield to an elite pokemon with the lowest hp before each big round maksudnya apa nih the shield is equal to agron 150% physical defense oh berarti darahnya tuh kurang lebih atau shield yang didapatkan atau yang dihasilkan kurang lebih sekitar 100 atau sampai dengan 150% physical defense nya dari agron atau si aron ini ya memberikan pokemon eh memberikan steel kepada pokemon dengan darah terendah oke dengan darah terendah itu pasifnya teman-teman untuk ultimate oke dia line ya teman-teman dia line line tuh depan belakang apa sebaris gitu sih yang 3 apa yang depan belakang itu kok kurang kurang engeh cuy while increasing its own physical defense by 80% untuk 2 ronde di saat bersamaan maksudnya di saat bersamaan itu meningkatkan physical defense si aron itu sebanyak 80% dan give all alice dan give all alice dan memberikan semua pokemon atau tim kita steel shield wow 350% of agron defense wah anjir ini kayak tank top master gak sih ultimate nya tapi pasifnya ini kurang lebih kayak silver feng versi light kurang lebih kurang lebih serius skill 2 skill 2 skill 2 oke dia single target make a target flinch for 2 round reduce oke tipenya musuhnya ini kena flinch gitu ya flinch tuh kayak efek debuff gue gak tau disini gak ada kejelasannya untuk basic attack nya pun cuman single dan meningkatkan physical defense diri sendiri sebanyak 60% selama 2 ronde jadi ini tuh pasifnya ini tuh sangat berhubungan banget dengan ultimate dan juga basic nya karena masing-masing meningkatkan physical defense dari karakter si aron ini lagi atau ini lagi ini sendiri temen-temen gue gak tau ini harus di upgrade apa enggak kalau dilihat dari komponen karakter gue gue udah bikin nih seolah gue udah dapet si cheater nih ini udah dapet si cheater dia kan tipenya apa nih besi ya ini tuh besi ya bukan stun ya kalau stun kan coba tadi tuh sama gak sih tipenya besi apa-apa sih aron aron tuh stun batu coy stun tuh kayak coklat kan tuh stun tuh yang ini tapi dia ada besi juga ya tapi dia ada besi juga coy bentar oh gak bisa eh gue kan punya zapdos kalau gue bawa zapdos nih 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 ini nih ini jangan gue upgrade dulu ya ini si aron ini si aron eh zapdos gue belum gue kombin cong entah kombin dulu kombin dulu nih 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 ini gue punya formasi baru lagi nih ini gue sintetik oke dapet zapdos iya gue tau gue dapet zapdos iya gak usah gak usah gak usah lembay nih 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 gue punya formasi baru nih 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 kira-kira bagus gak ya kayak gini ya ketik di kolom komentar cuy si kristal ini gue buang akan jadi disini tiga tiga burung tiga burung moltres zapdos dan juga artikuno lalu satunya ente gue buang gue ganti si aron begini jadi tiga tiga steel tuh jadi nyala cuy tiga-tiga jadi nyala kira-kira bagus gak kira-kira bagus begini gak nih ini formasi begini nanti ini gue upgrade ini gue upgrade aduh ininya kurang sih gue kurang suka cuy seriusan gue tuh lebih suka ente cuy ente gue tuh GG Gaming soalnya nah kalo kayak gini ini naik jadi dua-dua masing-masing dua tapi tadi gue ngorbanin berarti si kristal ini ya si kristal dengan memasukkan si ini coy nih si cheater tapi kalo si cheater gue ganti kristal itu dia tetep kedua-dua-dua formasinya tapi tapi gimana ya gue pengen bawa si cheater soalnya cuy hah bingung mending buka tas daripada gak bingung nih deh kita buka dapet Pokemon S apa gue gak tau wah gila sih harapan gue hoki sih semoga hoki ya please 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 hoki please jangan dulu jangan dulu jangan dulu jangan dulu tumbal dulu tumbal dulu tumbal dulu tumbal dulu disini tumbal dulu tumbal dulu oke belum sampe dapet karakter S yang jelek AXEO sama Heracross udah keluar auto hoki coy serius itu udah bawa-bawa hoki nih nih why 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 udah punya coy hah parah bet dah dupe lagi dong gue udah punya ini tuh udah jadi progress tapi deh ininya Hasti ya Hasti ya Hasti gimana oh Hasti ini yang tadi ini docil coy tadi gue baca nih naturenya docil paling kalo mau sebelum gue bintang plus itu ininya naturenya kita pindahin dulu ke yang sini baru kita kartu bintang plusin coy atau kita naikin ke bintang berapa tepat-tepat di flag gue ke bintang 5 gila worth it gak temen-temen langsung gue naikin ke bintang 5 apa wajib di upgrade lagi apa gak usah ketik di kolom komentar bantu gue ya oke jadi segini aja video gue kali ini untuk main pocket incoming gacha serta tadi nukerin oh sebenernya gue udah nukerin sih gift code yang dapet 10 tiket kali untuk gacha itu gila banget itu baik banget cuy gila sih gila sih gila kalo suka boleh kok untuk di like kalo gak suka juga boleh kok untuk di dislike jangan lupa untuk di share ke temen-temen kalian biar nonton videonya makin banyak lagi jadi gue mau cabut dan di hari video gue ucapin bye bye temen-temen semua